Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Kang Roy Official ya bosku Ini dia kita Akan berbagi ilmu Berbagi pengalaman dan wawasan Tentang manfaat Air bekas Cucian beras ya bosku Ini dia yang dimana Cucian beras ini Air cucian beras ini Bermanfaat sekali Buat pertumbuhan terak kita ya bosku Jadi Semoga video kali ini Bisa membantu Bisa bermanfaat Bos-bos-bosku rekan-rekan semua ya bos Toner sampai selesai Biar tidak gagal paham ya bosku Ini dia dan jangan lupa Yang baru berkunjung Di channel Kang Roy Jangan lupa di subscribe ya bosku Dan buat rekan-rekan yang sudah subscribe Jangan lupa dinyalakan loncengnya Agar bos-bosku rekan-rekan semua Bisa mendapatkan video Kang Roy selanjutnya Terima kasih ya bosku Dan ini dia kita lanjut saja Jangan di skip Manfaat air lerih Atau biasa disebut cucian beras ya bosku Ini dia atau disebut air lerih Saya tidak tahu Apa nama di tempat rekan-rekan semua Pasti berbeda-beda Kalau di tempat Kang Roy Ini intinya cucian beras ya bosku Jadi kan sebelum kita masakkan Ada proses pencucian beras itu loh bos Pencucian beras Yang dimana Pasti ada limbah Limbah airnya Jadi jangan diguang ya bos Kasian atau Bisa dimanfaatkan kembali bos Limbah ini dan sangat Tinggi sekali Manfaatnya buat ternak unggas kita ya bosku Jadi jangan dibuang Biar tidak sia-sia ya bosku Ini dia Yang dimana kita bisa Menggunakannya Lewat air minum Dan bisa menggunakannya Lewat makan ya bos Kali ini Kang Roy terapkan dulu Pada video kali ini Menggunakan air cucian beras Atau air lerih Dengan cara menggunakannya Di tempat minum Atau buat minum entoknya ya bosku Yang dimana gini bos Ini sambil ngomong Langsung dituang aja ya bos Biar cepat Biar langsung Sacet bosku Ini dia Jadi manfaat Air lerih ini Atau cucian beras ini Dimana Air ini itu mengandung Vitamin B ya bosku Di antaranya Vitamin B1 itu 80% 80% B1 Dan 70% B3 Dan Mengandung juga B6 ya bosku Dimana B6 nya 90% Jadi Sangat Tinggi sekali Bos ini Manfaatnya Buat ungkas kita Yang dimana Vitamin B itu Salah satunya Kegunaannya Atau manfaatnya Vitamin B itu Mengurangi stres ya bosku Mengurangi stres Pada tubuh Dan Menyetabilkan kembali Energi Ada apa ini bos Masih ada Bende liwat bosku Itu dia bos Waduh Berhenti disana bos Lagi saja Skip Sebentar ya bosku Ada iklan Sama bantal bosku Yang mau beli Ini dia bosku Kita lanjut saja ya bos Jadi yang dimana Kita ulangi lagi Manfaat tadi Air beras ini Atau cucian ini Air lerih Bisa disempatkan Air lerih Itu Manfaatnya Vitamin B Yang dimana Vitamin B nya Ada 80% Vitamin B1 70% B3 Dan 90% B6 Yang dimana Vitamin B itu Salah satunya Bermanfaat Mengurangi stres Tingkat Kestresan Pada tubuh Dan yang kedua Vitamin B juga Itu Membantu Entah kita itu Pertumbuhannya Yang usia muda Lebih cepat Kedewasa Ya bosku Mempercepat Pertumbuhan Intinya Dan yang ketiga Kalinya Air lerih ini Atau Air cucian beras Ya bos Tujuan beras ini Juga Bisa Menambah Energi Buat Tubuh Khususnya Buat ternak kita Enggak sita ya bosku Jadi Buat Bosku Bisa memanfaatkan Biar tidak sia-sia Limbah ini Yang dimana Limbah ini juga Sangat bermanfaat Dan sangat bermutu Sekali bos Buat ternak kita Yang dimana Mengandung Vitamin B Yang dimana Mengandung Energi Dan vitamin Lainnya bosku Dan mempercepat Pertumbuhan bos Mempercepat Pertumbuhan ini Jadi bisa digunakan Bisa dimanfaatkan Sekali Limbah ini ya bosku Terima kasih Jadi ini Penggunaannya Buat air minum ya bosku Bisa langsung dikasihkan Bisa untuk diminum bos Dan untuk Nanti yang penggunaan Cara pakan Bisa next time ya bosku Pantau terus channel Kang Roy Dan jangan lupa Yang baru datang Di subscribe ya bosku Dan terima kasih Buat rekan-rekan yang sudah subscribe Dan buat yang sudah subscribe Jangan lupa Dinyalakan loncengnya Agar rekan-rekan semua Bisa mendapatkan Video Kang Roy Selanjutnya ya bosku Semoga bisa bermanfaat Semoga bisa menambah ilmu Dan wawasan Terima kasih Salam sobat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ora tenak Ora penak bos Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati